Sebelum kita mulai pembukaan dan pembahasannya, gue mau memberi peringatan ke para nakama sekalian Video kali ini bakal mengandung beberapa spoiler Jadi jika kalian berkenan, seperti biasa, enjoykan saja tubuh kalian dan jangan lupa comot cemilang adik, kakak, emak, bapak, atau tetangga kalian Jadi mari kita mulai videonya, let's go Sebelum gue mulai, gue cuma mau ngingetin ke nakamaku sekalian Apabila kalian melihat salah satu video gue di platform Beastation dan bukan dari channel Wibuaselmain Gue ucapin banyak terima kasih apabila nakamaku sekalian membantu gue untuk mereport para pemaling yang mencuri karya orang lain tersebut Karena gue telah menemukan salah satu channel Beastation yang cukup sadis dalam mencuri karya gue dan para kreator lainnya 200 video lebih, namun semuanya adalah hasil mencuri karya Janganlah kita maling karya orang lain jika tidak tahu usaha yang telah dikeluarkan oleh kreator aslinya Dan jangan menjadikan tidak punya ide sebagai alasan untuk menjadi seorang maling hak kita Cobalah untuk berusaha mencari ide, pembawaan, dan editing sendiri Karena Tuhan lebih menyukai orang yang berusaha keras dengan hasil keringat sendiri Daripada berusaha memalingi hasil keringat orang lain Oke remenasan, welcome back to home channel lagi ya Kali ini gue cuma mau memberikan kabar seputar anime Buat para fans-fansnya Spikes Family Siapa disini yang selalu nagih episode-episode selanjutnya dari anime Spikes Family Gue akuin emang Spikes Family adalah salah satu anime paling hype di musim ini Dan bener aja, setelah gue melakukan berbagai macam riset Dan mencari hingga ke pelosok itu jari emak saya Pada akhirnya, gue menemukan pencerahan yang sangat mantap Pernah ada pertanyaan gak nakam aku sekalian? Spikes Family yang dimana hanya memiliki 12 episode saja Apakah akan ada lanjutannya alias season kedua atau mungkin part keduanya? Mungkin ada beberapa channel tetangga yang telah membahasnya Namun gue bakal memperjelasin lagi Bahwa setelah gue cek di beberapa situs Ternyata Spikes Family bakal ada part keduanya Meskipun ada part keduanya Namun yang gue takutin Anime Spikes Family ini bakal memiliki tingkat nanggung yang cukup parah Dimana, anime Spikes Family yang kita tonton saat ini adalah part pertamanya Lebih tepatnya, Spring 2022 ini Sedangkan, part kedua Spikes Family bakal rilis di Fall 2022 Jika kita perhitungkan, kita harus menunggu kurang lebih 4 bulanan Karena Fall jatuh pada Oktober hingga Desember Kalian pernah inget gak? Anime seperti Sword Art Online Alikization Yang sampai ada beberapa part seasonnya Lalu seperti Babang Ere yang juga dulu pernah terjadi season nanggung Nah, ini dia yang gue bakal takutin Kalau kita lihat di episode sebelum-sebelumnya Kalau gue salah, tolong diralat Tiap episode-nya diadaptasi dari 2 sampai 3 chapter Nah, jika kita lihat kembali Episode ke-9 kemarin adalah adaptasi dari chapter 13 dan 14 Dan episode ke-10 di hari minggu nanti adalah chapter 15, 15,5 dan 15,6 Yang berarti di episode ke-12 yang nanti adalah chapter 18 hingga 20 Nah, di akhir chapter 20 ini terjadilah hal yang nanggung seperti gue bilang Dimana, Ania setelah menyelamatkan Bon Anjing yang memiliki kekuatan untuk melihat masa depan seseorang Ania tidak sengaja membaca isi pikiran Bon Yang juga tengah membaca masa depan Lloyd Dan di dalam pembacaan masa depan Bon Lloyd akan mati tertipar runtuhan suatu gedung Yang dimana, Ania serta Bon bergegas menyelamatkan Papa Lloyd Nah, jika hal tanggung yang gue maksud adalah ini Jujur aja, itu bakal menyebalkan banget sih ya Dan pastinya, chapter 21 nanti akan menjadi awal mula episode kelanjutan di part kedua Spy X Family nantinya Yang bakalan rilis musim gugur nanti Alias Oktober Part kedua ini direncanakan akan memiliki 13 episode Lebih banyak satu episode dari part pertamanya Tapi ya kembali lagi ke nakama sekalian Itu semua hanyalah spekulasi dan hanya pendapat gue semata Jadi kita tunggu aja kelanjutannya Dan semoga aja perkiraan gue salah Karena gue gak ngikutin Shingeki no Kyojin Karena adanya season menanggung tersebut Sama halnya dengan Swarted Online Alikization Jadi ya buat para fans-fansnya Spy X Family Harap bersabar saja dan kita lihat bersama Apakah spekulasi yang gue sampaikan tadi benar atau enggak Sekian dulu informasi seputar anime dari gue Jangan lupa subscribe, like, and comment Biar access gue naik Maksud gue biar semakin semangat dalam uploading Terima kasih buat yang telah menonton hingga akhir video Dan sampai jumpa di informasi seputar anime lainnya Bye-bye Chino-sine-beam Sampai jumpa di video selanjutnya.